Dan untuk mengetahui informasi penambahan lahan parkir di kawasan Kali Jodoh, Jakarta Barat, kini kita bergabung dengan Ayu Julita. Di sana, Ayu Julita, kapan penambahan lahan parkir akan direalisasikan? Terima kasih Lofi, wacana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali merealisasikan, yaitu pengerjaan proyek dari perluasan dan penambahan lahan parkir di kawasan Kali Jodoh yang bertempat di bawah tol Kali Jodoh hingga saat ini belum terrealisasikan. Dan dapat Anda lihat di belakang saya bahwa di bawah tol Kali Jodoh ini memang belum ada tanda-tanda dari proses pembangunan penambahan lahan parkir di bawah tol Kali Jodoh. Yang terlihat di sini hanyalah beberapa mobil truk yang bersinggah atau memarkirkan kendaraan mereka untuk sementara. Dan lokasi ini juga dipilih menjadi salah satu lokasi transit bagi para pengemudi truk yang nantinya akan melakukan ekspedisi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Dapat kita saksikan juga bahwa di belakang saya juga terdapat bangunan semi-permanen yang dibangun oleh masyarakat DKI Jakarta yaitu dengan menggunakan triplex yang dijadikan sebagai tempat bertaduh sementara. Dan seperti yang kita ketahui bahwa wacana pemerintah ini juga telah diterbitkan sejak tahun 2015 lalu yaitu di masa kepemimpinan mantan gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahya Purnama. Dan untuk penyelesaian dari proyek pembangunan dan perluasan lahan parkir ini juga sebenarnya akan ditargetkan selesai pada bulan ini dan akan diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2017. Namun hingga saat ini belum terrealisasikan. Kembali ke studio, Lofi.